Intro Halo peserta didik semuanya kita kembali bertemu dalam pembelajaran geografi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang potensi dan pemanfaatan perairan sungai dan danau nah seperti apa penjelasan lengkapnya silahkan simak penjelasan berikut ini Intro Seperti yang kita ketahui bersama, sungai sudah tidak asing bagi kita bahkan mungkin ada di antara kita yang sering memanfaatkan sungai untuk keperluan sehari-hari lalu apakah sungai tersebut sungai adalah masa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur suatu lembah yang akhirnya bermuara di danau ataupun di laut dengan kata lain sungai adalah aliran air yang berasal dari bulu atau daerah perbukitan menuju daerah danau ataupun bermuara ke lautan sungai adalah salah satu sumber air yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup baik manusia hewan maupun tumbuhan dan untuk manusia sangat banyak manfaat sungai ini yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai seperti mandi-cundi mandi dan lain-lainnya yang kedua adalah sumber air bagi pertanian baik secara alamiah maupun dengan teknik miripasi yang ketiga sebagai sarana transportasi terutama sungai-sungai yang ada di Kalimantan Sumatera dan Papua kemudian yang keempat sumber tenaga untuk pembangkit listrik sungai-sungai kecil juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik sehingga dapat mengurangi kebutuhan listrik dengan membuat air mencuri selanjutnya adalah mengembang biakan dan menangkap ikan dan yang terakhir adalah sebagai tempat rekreasi dan olahraga tentu masih banyak manfaat-manfaat lainnya dari sungai ini sungai-sungai yang mengalir di permukaan ini mempunyai sumber air yang berbeda-beda sehingga dapat dibedakan berdasarkan sumber airnya yang pertama adalah sungai yang bersumber dari mata air sungai ini biasanya terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan sepanjang tahun dan daerah alirannya tertutup vegetasi yang cukup lebat kemudian yang kedua sungai yang bersumber dari air hujan sungai ini terdapat di daerah dengan curah hujan musiman dan bervegetasi jarang sampai tidak bervegetasi lalu yang ketiga adalah sungai dari pencairan es sungai ini terdapat di daerah lintang tinggi dan di daerah pegunungan yang tinggi contohnya sungai memkramo dan dihul di Papua sebagai akibat pencairan es di pegunungan jaya-jaya lalu selanjutnya adalah sungai campuran adalah sungai yang bersumber dari bermacam-macam sumber air berdasarkan kestabilan kondisi airnya sungai dibedakan menjadi beberapa jenis yang pertama adalah sungai perenial adalah sungai yang kondisi airnya stabil atau permanen sungai ini selalu berair walaupun musim kemarau terakhirnya adalah sungai-sungai yang ada di Pelosumatra di Kalimantan dan Papua lalu yang kedua adalah sungai intermittent adalah sungai yang pada musim kemarau airnya sangat sedikit bahkan hampir kering dan pada musim hujan airnya sangat banyak lalu yang ketiga adalah sungai epemeral adalah sungai yang hanya berair pada musim hujan yaitu sungai yang pada ujungnya terdapat di pusat negara lalu jenis sungai selanjutnya adalah sungai yang berdasarkan arah alirannya yang pertama adalah sungai konsekuen sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya mengikuti kemiringan lereng batuan nah ini adalah contoh dari sungai konsekuen kemudian yang kedua adalah sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya sejajar dengan lapisan batuan nah ini adalah sungai subsekuen seperti sungai ini melintang dari sungai konsekuen yang ketiga adalah sungai obsekuen adalah sungai yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan lapisan batuan nah ini adalah sungai obsekuen arahnya berlawanan arah dengan sungai konsekuen dan yang terakhir adalah sungai resekuen adalah sungai yang arah alirannya searah dengan sungai konsekuen dan alirannya masuk ke sungai subsekuen nah ini adalah sungai resekuen arah alirannya searah dengan sungai konsekuen dan dia berasal dari Iblum Sungai Subsequent Atau Sungai Subsequent Nah, ini adalah Beberapa jenis sungai berdasarkan Arah alirannya Kemudian kita lanjutkan Kepada pola aliran sungai Pola aliran sungai adalah Pola hubungan lembah-lembah Baik yang di aliran sungai maupun tidak Yang dipengaruhi oleh Kemberingan lereng, jenis dan struktur Batuan, serta kondisi Geomorphologis Pola aliran sungai yang pertama Adalah pola aliran sungai Denbritik, pola aliran sungai ini Berbentuk seperti cabang pohon Yang tidak teratur Dengan arah dan sudut yang Bervariasi, biasanya Pola aliran sungai ini terdapat Di wilayah dataran rendah Kemudian yang kedua, pola aliran sungai Rektangular, yaitu Pola aliran sungai induk dengan Anak-anak sungainya membelah Dengan bentuk sudut hampir 90 derajat, biasanya Pola aliran sungai ini Terdapat di daerah patahan atau rekahan Yang ketiga adalah Pola aliran trelis Pola aliran sungai yang Percabangannya dengan anak-anak sungainya Berbentuk siku-siku atau hampir tegak lurus Biasanya, pola aliran sungai ini Terbentuk di daerah timpatan Kemudian yang keempat adalah Pola aliran sungai Radial sentripugal Atau menyebar Pola aliran sungai menyebar yang biasanya berasal dari Sungai gunung yang berbentuk rojut atau kubah Sehingga aliran sungainya menyebar ke berbagai arah Lalu yang selanjutnya ada Pola aliran sungai radial sentripatal Atau memusat Yaitu pola aliran sungai yang anak-anak sungainya memusat pada satu titik Bisa dikatakan sungai gunungnya Atau mungkin sebagai tegungan Dan yang terakhir adalah Pola aliran sungai anular Yaitu pola aliran sungai yang melingkar dengan anak-anak sungainya Menentuk sudut yang hampir tegak lurus Pola ini biasanya terdapat pada daerah bentukan kubah Tautum Kemudian, apa saja permasalahan sungai-sungai yang ada di Indonesia Yang pertama adalah Wilayah lurus sungai yang sudah mundur Kibat penerbangan hutan yang tidak terkenali Kemudian, yang kedua Banyaknya sampah di sepanjang aliran sungai Karena kebiasaan masyarakat yang dibuang sampah ke aliran sungai tersebut Yang ketiga Pencemaran limbah Baik limbah industri maupun limbah rumah tangga Yang dibuang tanpa adanya tindakan pengolahan Dan masih banyak permasalahan-permasalahan sungai yang lainnya Ini hanya sekelumit permasalahan sungai yang ada di Indonesia Tentu masih banyak permasalahan-permasalahan sungai yang lainnya Lalu, dengan mengetahui permasalahan sungai yang ada saat ini Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Yang pertama adalah Upaya penghijauan Dan penghutanan kembali wilayah-wilayah yang telah mundur Kemudian, yang kedua Membuat aturan Yang melarang mempunyai sampah dan limbah sungai Yang ketiga adalah Mendirikan bilat Yang ketiga adalah Larangan sempadan sungai untuk permukiman Dan yang terakhir adalah Dengan pembuatan teras-teras Untuk mengetegak erosi Pada lahan yang miring Nah, ini adalah beberapa upaya Yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi berbagai macam Permakalahan sungai Kemudian, kita lanjutkan Membahas danau Danau adalah Cepungan yang berisi air Yang lokasinya Terdapat di dekatan Danau Merupakan salah satu sumber air tawar Yang menunjang kehidupan semua makhluk hidup Umumnya, danau ini berisi air tawar Tetapi, ada juga danau yang memiliki air asin Nah, selanjutnya Jenis-jenis danau Berdasarkan proses terbentuknya Ada beberapa jenis danau Yang pertama adalah Danau tektonik Danau yang proses pembentukannya Akibat gerakan tektonik Yang berupa Cepungan Akibat patahan Contohnya adalah Danau poso Di Sulawesi Tengah Dan Danau Takengon Di Aceh Lalu, yang kedua adalah Danau vulkanik Danau yang terbentuk Dari hasil letusan gunung api Yang kalderanya terisi oleh air Akibat lubang pembentukannya tersumbat Contohnya adalah Danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur Dan Danau Gunung Galunggung di Jawa Barat Yang ketiga adalah Danau tekto vulkanik Yaitu danau yang terbentuk Akibat gabungan proses tektonik dan vulkanik Contohnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara Kemudian selanjutnya adalah Danau Kaks Atau Dolina Terdapat di daerah Kapur Akibat pelarutan batu Kapur Sehingga membentuk jekungan Contohnya adalah Dolina di Biak Papua Kemudian ada Danau Ladam Atau Danau Tapal Kuda Yaitu danau yang terbentuk Akibat pemotongan meander sungai Karena terjadinya pengalihan aliran sungai Danau ini Biasanya disebut juga dengan Danau Mati Danau ini biasa disebut juga Danau Kalimati Contohnya adalah Danau Pinger di New York Kemudian Danau Glaser Danau yang terbentuk Karena pencairan es Pada waktu pencairan es Glaser mencair dan meluncur ke bawah Daerah yang dilaluinya membentuk jekungan Dan terisi air oleh Akibat pencairan es Keberadaan danau sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya Ada beberapa fungsi danau Yang pertama adalah Sebagai kelas manusia yang berpotensi untuk Sebagai penyumbang bahan genetik Dan yang kedua Tepat berlangsungan ikut hidup Jenis sekolah dan zona yang penting Sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya Baik untuk rumah tangga, industri, ataupun untuk pertanian Sebagai sarana dan prasarana transportasi Untuk memindahkan hasil-hasil pertanian Atau orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya Kemudian juga sebagai penghasil energi Melalui pembangkit listrik tenaga air Dan yang terakhir adalah Sebagai tempat rekreasi dan objek pariwisata Nah ini adalah beberapa manfaat dari tanau Baik peserta didik sekalian Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan hari ini Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik Dan mudah-mudahan dimengerti Sekian dan terima kasih